Dengan saya Mangiko Di kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Cerita yang berjudul Tumbal Pesukian Ibu Kandung Part 2 Bagaimana dan seperti apa ceritanya Tau sabar lama-lama Berikut ceritanya Assalamualaikum Sembari aku letakkan senter Di atas meja teras Dari mana aja sih kamu mas? Sampai Adrian aku suruh cari kamu tau Tega bener Adrian disuruh cari aku malam-malam kayak gini Kalau ada begal disana bagaimana? Sontak aku terkejut mendengar suara gaduh Dari arah dalam Aku membuka pintu Ternyata bapak sudah pulang Ini ada apa bu? Bapak? Bapak sudah pulang sejak kapan? Tanyaku Ini anakmu Beruntung selamat Ucap bapakku Jadi ibu gak bisa jaga anak baik-baik Bisa anakku lagi cari kerja Emang kamu bisa cari duit? Timbal bapakku lagi Aku menolak karasi Dan raya Mereka terlihat sangat ketakutan Lalu aku mengambil mereka Ayo masuk ke kamar Jangan dengarkan ucapan bapak dan ibu Aku menyeret adik-adikku Agar mereka tak mendengar perdebatan Antara bapak dan ibu Kalian disini saja Belajar Jangan keluar ya Mereka hanya menganggup Kemudian aku menutup kamar mereka Bapak sebenarnya dari mana? Tanyaku Bapakmu habis cari wanita lain Adrian Sahut ibuku Aku menatap heran kepada bapak Kamu fitnah Sania Aku cari kerja Adrian Jangan dengarkan kata ibumu Tak biasanya bapak menahanku Untuk tak percaya kepada ibu Tapi Bapak judi kan Tanyaku Bapak menggelar nafas Iya Maafkan bapak Tuh Bapakmu cari duit gak halal Ya Kita tambah miskin lah Timpali buku Udah pak Bu Kasian asih sama raya Mereka ketakutan Ungkapku Akhirnya aku menyuruh bapak dan ibu Agar duduk santai terlebih dahulu Sembari aku buatkan teh hangat Untuk mencairkan ruas sana Aku mau gugurin kandunganku aja Belum aku selesai membuat teh Mereka berdebat lagi Gila kamu Mending tunggu sampai anak ini lahir Kalau memang kita gak sanggup buat biayain Kita bisa kasih ke orang Kita bisa kasih ke orang Timbal bapak Aku segera bergegas menyelesaikan Membuat teh hangat Bu Tolong jangan gugurin Gila ya ibumu Mau ngebunuh manusia Sahut bapak Kamu gak tau ya mas Rasanya hamil melahirkan Apalagi anak-anak kita Cuma selang 4-3 tahunan Kamu pikir juga capek Ibuku sembari menunjuk-nunjuk Ke arah bapak Bapaknya terdiam Kemudian bapak beranjak Dari tempat duduk Dan masuk ke dalam kamar Mas Kamu ngapain Ibuku bangkit Dan mengejar bapak Aku hanya terdiam Tak tau harus berbuat apa Karena jujur Usiaku yang terbilang masih bocah Belum bisa mencerna pembicaraan seperti ini Aku tertentu kelusuh Memikirkan hal yang seharusnya Tak kupikirkan Bagaimana jika bapak menceraikan ibu Bagaimana dengan nasibku dan adik-adik Tiba-tiba Asi dan Raya mengampiriku Bang Asi dan Raya memerluku erat Kenapa Kok kalian nangis Tanyaku sembari mengusapi piadiku Bapak sama ibu Kenapa bang Tanya Asi Aku menggeleng Gak apa-apa kok Biasalah urusan orang dewasa Sembari tersenyum tipis Abang gak bohong kan Sahut Raya Iya Gak bohong dong Abang kan gak pernah bohong Jawabku Yaudah Ayo tidur Udah malem Udah Aku mau merantau ke Kalimantan aja Daripada disini Pusing mikirin kalian semua Teriak bapak pagi-pagi buta seperti ini Aku terperanjat Lalu bangun Ya sudah Tapi ingat Jangan pernah sekalipun berselingkuh dariku Timpal ibuku Bapak mau kemana Aku berusaha menari tangan bapak Yang akan pergi meninggalkan rumah Bapak mau pergi ke Kalimantan Kamu jaga diri baik-baik Jaga ibumu juga Ibu kan lagi amil Ucapnya Tak biasanya bapak bersikap seperti ini Aku mengangguk dengan menelan salifaku Sudah Bapak mungkin lagi tobat Jadi dia nekat pergi Ungkap ibu Ingat ya Sania Aku bekerja bukan karena kamu Tapi karena anak-anak Timbal bapak Ibu tampak tak acu Pada perkataan bapak Bapak pergi sekarang Kalau adik-adikmu bertanya tentang bapak Bilang saja Bapak sedang bekerja Ucapnya Aku mengangguk Lalu bapak pergi meninggalkan kami Entah mengapa rasanya sakit sekali Ditinggal bapak pergi jauh Rasanya air mata Terlihat Terlihat kedua adikku sudah bangun Bang Ada apa kok ribut-ribut Tanyalah sih padaku Bapak pergi merantau Jawabku singkat Bapak pergi Sahur dari raya Aku mengangguk Aku mengangguk Ayo mandi Sekarang waktunya sekolah Bu Atrihan pulang Aku memasuki rumah Hari ini Ibu masak apa Tanyaku kepada ibu Yang tengah sibuk Menemang zaki Masak Ibu gak ada uang Mereka meminta ke warung Bu Inem Ucapnya Kata ibu Gak boleh minta Timpalku Eh bukan minta Tapi ngutang Tambahnya Tapi Selalu gak boleh gimana bu Tanyaku lagi Pasti boleh lah Bu Inem kan baik sama kamu Tenang Bapak lagi kerja Nanti dapet uang Pasti Bisa ngelunasin hutangnya Ungkapnya Aku mengelah nafas Karena diriku masih capek Habis pulang sekolah Sudah jangan ngeluh Cepat ganti baju Dan langsung pergi ke sana Lantas Aku bergegas berganti baju Dan langsung pergi Aku terus berjalan sendiri Karena Asi belum pulang Tampaknya dia ada tambahan waktu sekolah Dengan trik matahari yang menyengat Aku terpaksa berjalan dengan perut yang rancongan Jarak warung bu Inem dan rumahku cukup jauh Hei Hadrian Sahapa bu Jasmin Si tukang gosip di komplekku Kenapa bu Tanyaku Mau pergi kemana kamu Bukan urusan ibu Lalu aku berjalan melewatinya Hei gak sopan ya Kamu Ditanya jawabnya begitu Lantas Aku menoleh dan mendekat kepadanya Aku mau pergi ke warung bu Inem Ucapku Mengapain Gak mungkin kan kamu mau beli makanan disana Seperti biasa Bu Jasmin seperti tahu Segalanya tentang keluarga ku Aku tak menjawab Lalu pergi begitu saja Karena hanya akan membuat sakit hatiku saja Suara sandalku terdengar Batkalunan nada mengiringiku Setiap ayunan langkah Assalamualaikum bi Waalaikumsalam Eh Hadrian Mau beli nasi Belum aku bicara apa-apa Dia sudah bertanya pada hal itu Sebenarnya Malu berhutang seperti ini Anu bi Maaf sebelumnya Aku disini bukan mau beli Tapi Mau utang dulu Boleh gak ya bi Tanya aku sembari menunduk Ya boleh Jangan takut begitu Ayo duduk dulu Hadrian Kemudian aku duduk di bangku kecil Warung yang cukup ramai menurutku banyak orang Yang mampir untuk makan disini Tuh Mben Gak bareng sama Asi Ucapnya sembari melayani pesananku Asi masih di sekolah bi Ia hanya mengaguk Mau pake ayam gak Atau rendang Aku menggeleng Gak perlu bi Nasi sama orek tempe aja Loh kok gitu Ibu tambahin ayam aja ya Jangan takut sama bibi Nanti bibi ikas di sekol kok Ucapnya Lalapan Mau gak Hadrian Tanyanya lagi Gak usah bi Itu aja udah cukup untuk kami berempat Jawabku Kau berempat Bukannya berlima Tanyanya Bapak lagi pergi kerja ke Kalimantan Bi Jawabku Oh Pergi udah lama Baru pergi tadi pagi Ia hanya mengaguk Kemudian memberikan nasi lengkap dengan lauk paungnya Kepada aku Bi Boleh tanya sesuatu Tanyakan saja Adrian Maaf sebelumnya Bibi Butuh orang buat kerja disini gak Aku pengen kerja bi Tanyaku Sebenarnya takut mendengar jawaban Yang tak enak dari binem Wah Boleh Kamu beneran mau kerja Kebetulan nak bibi yang gadis Yang biasa bantu Sekarang lagi kulihat di luar kota Jadi Bibi biasanya kewalahan Kalau kamu mau Boleh jadi pelayanan sama cuci piring Mendengar jawaban ini Rasanya hatiku langsung berdebar senang Beneran bi Iya Asalkan kamu kerjanya rajin Bibi mau sambil bersedekah sama kamu Ucapnya Aku menganggup penuh semangat Ya sudah Kamu pulang saja dulu Makan dulu Nanti balik lagi kesini Dan bilang juga ke ibumu Kalau kamu mulai kerja disini Iya bi Makasih ya Aku berlari ke dalam rumah Apa sih Adrian Sakit lagi tidur Jangan liat-liat Kemudian ibu merebut nasi Yang aku bawa tadi Lagunya apa? Tanyanya Berek tempe sama lelapan bu Jawabku Gak ada ayam Ada sedikit bu Tadi aku ditawarin ayam atau rendang Tapi aku jawab Gak usah Takutnya mahal Tinggal diamnya aja sih Sekali-kali makan rendang Ucapnya sembari berlalu-lalang Masuk menuju Gara dapur Bu Bu Ada apa lagi sih? Hari ini Aku kerja di warungnya Bi Inem Ungkapku Serius? Yaudah Ayo cepetan makan Habis itu Kamu langsung pergi ke sana Ibu menyeret tanganku dengan kasar Asih kok belum pulang bu Tanya aku sembari mengunya makanan tadi Udahlah Paling diada jam tembahan Nanti sore juga pulang kok Sisain dikit aja buat asih ya Ucap ibu Setelah makan siang Dengan ibu dan adikku Aku bergegas menuju warung Bi Inem Wah cepat sekali Adrian Emangnya sudah dimakan makanan tadi Udah Bi Aku tersenyum Ya sudah Kamu cicipi ring aja dulu Nanti kalau sudah beres Bantu bibik disini ya Ucapnya Aku hanya menganggup Lalu langsung mengerjakan Apa yang dipekerjakan Bi Inem Namun Di benakku masih terselit Rasa khawatir Karena masih belum pulang Kasian kalau dia sampai Belum makan siang Aku berusaha fokus Dengan pekerjaanku Pekerjaannya cukup berat Untuk bocas umuranku Tetapi mau bagaimana lagi Ini kesempatan Untuk meringankan Beban ibu dan bapak Hey Kamu Adrian Anaknya si Bahar kan Seorang pria baru bayar Terlihat semburan bapak Iya pak Ada apa ya Aku yang tengah sibuk Membantu Bi Inem Terpaksa berhenti Itu Adikmu yang cewek Ketabrak mobil Tadi saya bantu Tolong sebentar Buat nganter ke rumah sakit Ucapnya Tugup jantungku tak karuan Mendengar pernyataan Dari laki ini Asih Mending kamu bilang Sama bapak dan ibumu sekarang Kasian Kepalanya kayaknya bocor deh Disana ada Pak Haji Kasim Ngemenin adikmu Di rumah sakit Dekat seberang jalan Dekat toko bangunan Aku segera berlari Tanpa memperdulikan Bu Inem Si pemilik warung ini Dengan air mata Yang mengalir Di sebanyak jalan Napas yang tersengal-sengal Sambil sesenggukan Karena tangisanku Ibu Ibu Aku menggedor pintu rumah Tapi sepertinya Tidak ada orang di dalam Ibu pergi entah kemana Bu Buka bu Ibu kemana sih Raya Buka raya Tak ada sautan Dari siapapun Aku bergegas Meninggalkan rumah Dan berniat pergi Menuju rumah sakit Yang laki itu bilang Aku berniat untuk Naik angkot Karena uangku Hanya cukup Untuk kongkos angkot Ibu dimana sih Apakah ibu Sudah disini Gumamku sembari Melangkah ke dalam Rumah sakit ini Terlihat Pak Haji Kasim Sudah menunggu Ketatanganku Raut wajahnya Sangat takut Dan jemas Adrian Pak Haji Kasim Mendekat kepadaku Lalu memeluku Aku menangis Tanpa henti Asih Bagaimana Pak Haji Dia menggeleng Entah apa yang dimaksud Asih Kenapa Pak Haji Kulangi ucapanku tadi Asih Ada di ruang ICU Semoga dia baik-baik saja Adik yang selalu bersamaku Kini terbaring sendirian Di ruang itu Aku tertutup lesu Merasa bersalah Mengapa aku tidak mencarinya Disatia Tak ku jumpulah Ibu Sama Bapakmu Dimana Tanya Pak Haji Aku pikir Ibu sudah disini Pak Haji Tadi aku sudah pulang Tapi tak ada sahutan Rumahnya pun dikunci Unggapku Gak apa-apa Biarin saja Jangan takut Disini ada Bapak Bapak akan nemenin kamu Sampai asik luar Dari rumah sakit Ucapnya menenangkan diriku Kemudian Pak Haji membawa aku Ke ruang tempat asih dirawat Aku hanya melihat Dari kaca transparan Kepala asih tampak diberban Dan berbaring Dengan beberapa selang Yang ada di tubuhnya Pak Haji Kasian asih Dia masih sangat kecil Untuk merasakan sayat itu Mataku terus berlinang Menatap perut wajah Pak Haji Adrian Ayo tutup dulu Ia menggandengku Untuk tutup bersamanya Pak Haji Tolong ceritakan Bagaimana bisa asih Ketabrak mobil Tanya aku penuh Dengan rasa ingin tahu Bapak sebenarnya Tidak tahu Bagaimana asih Bisa mengalami kecelakaan Tapi pihak Dari si penabrak Akan menebus Semua biaya Perawatan asih Jadi Kamu jangan khawatir Untuk masalah biaya Ucapnya Kalau masalah biaya Aku tidak khawatir Pak Haji Yang aku khawatirkan Nyawa asih Untuk biaya Aku bisa mencarinya Ucapku Anak sekecil kamu Tidak mungkin Bisa mencari uang Sebanyak itu Adrian Sudah Jangan terlalu berpikir Buruk untuk ketebannya Beliau menepuk Bundaku pelan Asih baik-baik saja Dia anak yang baik Kamu juga anak yang baik Dan Allah Selalu bersama Orang-orang baik Adrian Tambahnya lagi Aku berusaha Menguatkan diriku Untuk menerima Kenyataan ini Asih mengalami rasa sakit Harusnya aku pun merasakannya Bapak kamu dimana Adrian Bapak pergi ke Kalimantan Untuk bekerja Pak Haji Ucapku Bagus kalau begitu Jadi dia Tidak merasakan orang lain Karena perbuatan judinya Timbalnya Aku mengelai nafas kasar Dengan mata yang terus Belina air mata Rasanya sangat lemas Adrian Teriak seorang wanita Yang tak lain ibu Ia membawa zaki serta raya Pak Haji Asih kenapa Adrian Tanyanya padaku Asih kecelakaan bu Silahkan galam mulia Di sana ruangannya Tapi Hanya bisa melihat dari luar saja Pak Haji menunjukkan sebuah ruangan Tempat asih dirawat Ibu kemudian mengidip Dari kaca transparan Raya mengampiriku Dan memeluku Bang Kenapa Raya Kasih Mau ninggalin kita loh Maksudnya apa Anak sekecil Raya Berkata seperti ini Kasih Gak akan ninggalin kita Nanti kita bakal pulang Dari sini bareng-bareng kok Gak Kasih pulang duluan bang Gak ngajak kita Alisku berkerut Menata peran Kamu bicara apa Raya Sini Pak Haji pangku Pak Haji mengambil Raya Di pelukanku Lalu memanggunya Ibu berbalik Dan mendekatiku Tak ada raut wajah sedih Yang terpanjang Tak seperti diriku Wajahku sudah memerah Karena tangisan tadi Bu Kenapa Kok Ibu gak sedih Tanyaku Kata siapa Ibu sedih Tapi dalam hati Kamu mana bisa Merasakan seorang ibu Melihat anaknya Terbareng seperti itu Ucapnya Sedikit sesumber padaku Sabar Mbak Sania Doakan saja Untuk kesebuahan asih Saud Pak Haji Kita harus menunggu Berapa lama lagi Pak Haji Tanya ibu yang terus berjalan Muntar mandir Sabar Mbak Sania Ucap Pak Haji Tampaknya ibu sudah sangat kesal Kenapa Mbak Sania Kalau memang tidak ingin menunggu Silahkan pulang saja Saya bisa menunggunya Sampai benar-benar bisa pulang Tambah Pak Haji Anda siapa Pak Haji Harusnya anda yang pulang Bu Jangan kasar begitu Apa kamu Adrian Ngatur-ngatur ibu Ucapnya dengan anda yang cukup kasar Jangan kasar Karena kecil Mbak Gak baik Ibu lalu terdiam Dan duduk bersebelah Dengan ku Nanti ibu akan bawa Paksasi untuk pulang Bisiknya padaku Alisku mengerut Tidak paham apa yang dikatakan ibu tadi Maksud ibu apa Biarlah disini Sampai asih benar-benar pulih Ibu Bisikku lagi Dia mengisarkan jarinya Agar aku diam Mbak Sania Baru saja saya dapat pesan Katanya sudah ditransfer uang Buat menebus biaya asih Di rekening saya Saya ambil dulu ya mbak Ucap Pak Haji Gulat ibu tampak sangat Bebinar-binar Akhirnya Gumam ibu Akhirnya apa bu Aku menatapnya Dengan penuh Keheranan Akhirnya ada biaya Bu taasih Ucapnya singkat Tiba-tiba Setelah beberapa menit Ada salah satu dokter Yang akan memeriksa Keadaan asih Ibu mencegatnya Pak dokter Boleh tidak hari ini Anak saya dipulangkan saja Maaf Ini ibu dari asih Ibu hanya mengangguk Tidak bisa bu Karena kondisi asih Masih belum pulih Ucap dokter tadi Ibu hanya mengelana Pas kasar Sembari duduk Dan memijat Kedua pelipisnya Sudah bu Yang sabar saja Ibu gak bisa sabar Asih harus pulang hari ini juga Iya ampun Ibu aneh sekali Apa karena Perekomunian keluarga Dia sampai depresi seperti ini Aku mengelah nafas Lalu duduk sembari Memangku adikku raya Dari dalam ruangan Terdengar suara cerita nasi Aku berlari Untuk melihat kondisinya Bu Asih bu Kenapa Aku mengetuk-ngetuk Pintu ruangan ini Berharap dokter Membukanya Kali ini Ibu tampak Sangat cemas Dan takut Tegup jantung Otak karuan Melihat dokter Menggunakan alat pacu Jantung pada asih Ibu Tiba-tiba raya Yang tengah-enteng Menangis dengan keras Jangan nangis Ayo duduk dulu Ucap ibu Aku masih berada Dalam posisiku Dengan nangis Sangat segaukan Bu Telepon bapak bu Cepat Ibu yang mulai takut Dan gelisah Merogot tas kecilnya Dan mulai menekan Ponselnya Beberapa menit Menghubungi bapak Ternyata Tidak diangkat juga Bapak mungkin Masih di jalan Ucap ibu Loh Ini pada kenapa Pak Haji Kasim Datang kembali Ini Uangnya Mbak Sania Imbunya Namun ibu Tak menjawab Papapun Dia tampak sedih Tak seperti sebelumnya Adrian Ini ada apa Ada apa dengan asih Tanyanya padaku Aku berusaha menjawab Dengan sangat terbata-bata Dokter Menggunakan alat Pacu jantung Aku takut asih Tidak selamat Pak Haji Tak sengaja Aku memeluk tubuhnya Dengan erat Mataku terbelalak Melihat ibu Yang tiba-tiba tertawa Mbak Sania Kenapa Aku dan Pak Haji Mengambil ibu Yang terus tertawa Tanpa seba Mbak Sania Sadar mbak Istighfar mbak Alih-alih menjawab Saran dari Pak Haji Ibu malah mengusirnya Pergi kamu Aku tidak butuh kamu Ibu mendorong tubuh Pak Haji Dengan cukup keras Hingga terjatuh Pak Haji Ya ampun bu Aku membantu Pak Haji berdiri Adrian Adrian Sini kamu Bu Ini di rumah sakit Jangan teriak-teriak Bisikku padanya Usir orang tua ini Adrian Ucapnya setengah berbisik padaku Alisku mengerut Mengapa sikap ibu Seperti kerasukan jin Ya sudah Bapak pulang saja Adrian Mungkin ibumu butuh ketenangan Tapi Bapak akan buahkan nasi dari rumah Ucap Pak Haji Pak Aku minta maaf Maafkan ibu Pak Timbalku Iya Tidak apa-apa Bapak pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ibu kenapa begitu Ibunya terdiam Sambil mengindong sakit Bang Aku takut Ucap Raya Aku mendengkap adikku ini Pintu ruang rawat inap Asih dibuka dari dalam Sesosok dokter keluar Dari ruangan asih Dan mengambil kami Yang tengah duduk Maafkan saya Asih Tidak bisa diselamatkan Ucapnya yang membuat jantungku Serasa berhenti bertetak Dan air mata keluar dengan derasnya Dan ibu pun sama Menangis jadi-jadinya Adik sama ibu yang sabar Tapi nanti tolong urus Atimisasinya bu Biar rumah sakit Akan mengantarkan sampai rumah Imbunya lagi Kami sontak Memeriksa ke dalam ruang nasi Asih terbujur kaku Dengan darah Di atas kepala Yang masih tampak segar Bu Ini mimpi kan Biar kami urus Jenasanya bu D Ucap salah satu suster Aku pun mengangguk lesu Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan cerita ini Di part selanjutnya Saya mengikup Pemikmur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!